Apakah ada sholat khusus di bulan Rojam? Tidak ada Meskipun sebagian masyarakat Itu ada yang mengamalkan amalia khusus Tetapi bagi kita di kultur Muhammadiyah Mungkin tidak akan melakukan atau belum mendengar tentang ritual ini Tapi bisa jadi pada kultur yang berbeda Itu ada yang mengamalkan ini Apa itu sholat roh'ib? Dan sholat roh'ib itu bukan dari nabi Bukan dari sahabat Tapi sholat roh'ib itu muncul pada tahun 480 Hijriah Berarti abad keberapa? 480 Abad kelima Jadi baru muncul amalan Yang tidak ada tuntunannya Itu pada abad kelima Munculnya di mana? Di Baitul Maktis Jadi muncul di Baitul Maktis Pada abad kelima Ada seorang yang pada saat itu Selepas maghrib Itu melaksanakan sholat Ini selepas maghrib melaksanakan sholat Sholatnya Tergolong aneh memang Karena membaca surat Al-Fatihah Kemudian membaca surat Al-Qadar Jadi membaca Al-Ikhlas Kemudian membaca surat Al-Qadar Baik Bapak Ibu Yang berbahagia yang di rumah Sehingga orang-orang yang mengamalkan ini Mereka akan Di dalam sholatnya Akan Mengulang surat Al-Qadar Jadi surat Al-Qadar akan diulang-ulang Demikian pula surat Al-Ikhlas Baik Apakah ada riwayat dari nebi yang seperti itu Jawabannya Tidak Tidak ada Sehingga kita juga tidak perlu Mengamalkan sholat Al-Ikhlas Meskipun banyak orang yang mengamalkan Maka janganlah terkecoh Dengan jumlahnya Banyaknya orang yang Mengamalkan Karena prinsip kita di dalam ibadah Itu harus Jelas Jadi prinsip kita di dalam ibadah Itu harus Jelas Baik Bapak Ibu Yang berbahagia yang di rumah Di lontos Kemudian Terkait hal ini Imam Al-Is Ibn Amdis Salam Pada tahun 637 Hijriah Telah berfatwa Ini fatwa Imam Al-Is Ibn Amdis Salam Apa fatwanya 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 adalah Sholat Raghu'ib Itu adalah Nyun Sewu Ini bahasa beliau ya Bahwa sholat Raghu'ib Itu adalah Bit'ah Yang mungkar Hadis tentang hal tersebut Adalah kebohongan Dan kedustaan Atas nama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sehingga Kesimpulannya Kita juga tidak perlu Mengamalkan Sholat Raghu'ib Ada yang pernah dengar? Saya yakin Kalau di kultur Muhammadiyah Tidak dengar Mungkin malah baru ini dengar Tapi Nanti Jangan bisa Searching Atau bisa Googling Akan Menemukan Dan yang mengamalkannya Tidak sedikit Jadi yang mengamalkannya Tidak Sedikit Tetapi Kalau Kita tidak pernah mendengarnya Alhamdulillah Karena ini juga bukan Apa namanya Ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Disebutkan pula Oleh Imam Abu Syamah Bahwasannya Ini merupakan Perkara Bid'ah Yang muncul Sesudah tahun 400 Hijriah Tepatnya 480 Hijriah Maka jika ada Seruan-seruan Untuk mengamalkan Sholat ini Sholat yang Bacaan Al-Qadarnya Banyak Bacaan yang Al-Ikhlasnya Banyak Dikerjakan setelah Sholat Maghrib Maka Itu tidak ada Sumber yang bisa Dipertanggungjawabkan Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan itu Dikerjakan Biasanya Sholat Al-Qadarnya Dikerjakan Pada hari Kamis Malam Jumat Pertama Bulan Rojab Jadi hari Kamis Puasa Setelah puasa Kemudian Makan Ingat ada Tuntunan Jangan Diamalkan Setelah puasa Kemudian Buka puasa Sholat Maghrib Setelah Sholat Maghrib Kemudian Barulah Sholat Yang mereka Sebut sebagai Sholat Ragh'im Dan ini Dikhususkan Pada Malam Jumat Padahal Ada Hadis Nabi Larangan Menghususkan Malam Jumat Jadi Janganlah Kalian Menghususkan Malam Jumat Untuk Melakukan Sholat Jadi Dilarang oleh Nabi Tidak Boleh pula Menghususkan Hari Jumat Untuk Berpuasa Dibandingkan Hari-hari Yang Lainnya Kecuali Pada Hari Yang Memang Sudah Terbiasa Ber Berpuasa Insyaallah Kalau Ngaji Di Sini Pokok Betah Baik Baik Kita lanjut Kita lanjutkan Maka Hendaknya Kita Yang sudah Memahami Perkara Ini Maka Berusaha Untuk Menyelisihi Jadi Berusaha Untuk Menyelisihi Karena Itu Tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Hidup Satu Bit'ah Akan Hilang Satu Sunnah Ketika Hidup Satu Sunnah Maka Akan Hilang Satu Bit'ah Maka Hendaknya Kita Berusaha Untuk Menjaga Agar Amaliyah Kita Tidak Tercampur Dengan Amalan Bit'ah Yang Menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Apalagi Sujudnya Berulang Ulang Kemudian Apalagi Suratnya Sudah Ditentukan Kemudian Kemudian Apalagi Jadi Ada Ketentuan Ketentuan Disitu Bapak Ibu Dan Solat Turoh Ghaib Ini Juga Banyak Diamalkan Oleh Orang Selain Pada Malam Jum'an Pertama Bulan Rojab Juga Ada Yang Mengamalkan Pada Saat Malam Nisfu Syakban Kalau Nisfu Syakban Mungkin Pernah Denger Ada Yang Amalkan Solat Setelah Maghrib Tapi Kalau Rojab Belum Tapi Ini Termasuk Yang Ada Penggemarnya Termasuk Yang Ada Penggemarnya Dan Kita Tidak Perlu Untuk Ikut Menjalankan Ibadah Model Yang Semacam Ini Karena Prinsipnya Kalau Ada Tuntunan Kita Kerjakan Tidak Ada Tuntunan Kita Tinggalkan Dalam Misalnya Ibadah Itu Simple Ono Tuntunane Lakoni Rono Tuntunane Tinggal Apalagi Tadi Di awal Sudah kita Kutipkan Pernyataan Imam Ibnu Hajar Beliau Mengatakan Bahwasannya Beliau Mengatakan Imam Ibnu Hajar Tidak Ada Satupun Hadis Yang Sohih Terkait Keutamaan Bulan Rojab Dan Tidak Ada Satupun Hadis Yang Sohih Yang Menjelaskan Tentang Amalan khusus Di bulan Rojab Baik itu Puasa Solat Atau yang Lainnya Karena Tidak ada Maka Kembalikan Kepada Dalil-dalil Umum Maka Silahkan Perbanyak Amal Soleh Dengan Dalil-dalil Umum Yang Ada Sehingga Kita Kalau Mau Beramal Maka Pastikan Melakukan Amalan Yang Amalan Tersebut Merupakan Amalia Amalia Yang Sifatnya U Umum Tidak Perlu Kemudian Dengan Beramal Melakukan Amalan Amalan Amalia Amalia Yang Jelas Tidak Ada Tuntunannya Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam